Pemirsa Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari tingkat SMK terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan untuk menggelar kegiatan In-House Training atau IHT, Kurikulum Merdeka di Sekolah Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, Jalan Veteran Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini digelar selama 10 hari yang dimulai dari hari Senin 22 Agustus kemarin hingga 31 Agustus 2022 mendatang. Setelah terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan, Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari menggelar kegiatan In-House Training atau IHT, Kurikulum Merdeka di Sekolah Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, Jalan Veteran Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini juga dihadiri kacap di Sunggal Dispen Sumut, Junanda, Pengawas SMK Kitarukur Ginting, BBPP MPV BBL Elisabeth Lindawati Sigiro, Ketua Yayasan Tommy Leonard, Pembina Yayasan Herianto, Koordinator Yayasan Ziko Ricardo Aritonang, Kepala Sekolah, Para Guru Tingkat SMA dan SMK. Penyelenggaraan kegiatan ini diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Kepala Sekolah SMA-SMK Pangeran Antasari, Suryani, di mana dalam kata sambutannya menyebutkan dengan terlaksananya kegiatan In-House Training Kurikulum Merdeka ini, para tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari semakin bergiat memberikan materi pembelajaran yang berkualitas kepada para siswa-siswi. Sementara menurut KACAP di Sunggal Dinas Pendidikan Sumut, Junanda, tujuan dilaksanakannya kegiatan In-House Training Kurikulum Merdeka agar tenaga pendidik di Pangeran Antasari komitmen melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Pertama ini tahun kedua, jadi ada refleksi dari tahun pertama atas apa yang sudah dilakukan, apakah kemudian sudah memiliki dampak, apa refleksi yang sudah kemudian kendala-kendala yang dilakukan di tahun lalu, hari ini diperbaiki sehingga menjadi lebih baik untuk implementasi kurikulum merdeka di SMK Pusat Keunggulan. Tujuannya yang pertama, agar sekolah seragam dalam komitmen melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023, apalagi SMK Pangeran Antasari menjadi SMK Pusat Keunggulan yang kemudian ini menjadi satu kewajiban tentunya bagi SMK Pusat Keunggulan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Harapannya semakin unggul SMK Pangeran Antasari, semakin nampak terorbit siswa-siswa yang memiliki potensi, guru-guru yang semangat, yang atraktif, yang memiliki juga nalar kritis, jiwa profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum merdeka kali ini yang dilaksanakan di tahun ini. Selain itu, Junanda juga berharap SMK Pangeran Antasari semakin unggul dan para tenaga pendidiknya semakin semangat, atraktif, memiliki nalar kritis, dan memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Dari Deli Serdang, Tim Ainews melaporkan.